Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Nabi Sulaiman AS merupakan salah satu dari 25 nabi yang diberikan anugerah dan nikmat luar biasa yaitu berupa kerajaan yang megah dan luas Bukan hanya itu semua makhluk juga tunduk pada perintahnya mulai dari bangsa jin, manusia, dan seluruh hewan yang ada di muka bumi Namun demikian Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah terusir dari istananya dan hidup terlunta-lunta Itu dikarenakan kelalaian Nabi Sulaiman yang terlalu mencintai istri barunya yang ternyata istri barunya itu menyembah berhala di dalam istana Nabi Sulaiman Kisah ini berawal ketika Nabi Sulaiman mendengar sebuah kota yang bernama Kota Saidun Di sana terdapat seorang raja yang agung yang memimpin wilayah dengan menyembah berhala Kemudian Nabi Sulaiman berangkat ke kota itu bersama bala tentaranya dimana pasukannya ini terdiri dari kalangan jin dan manusia Setibanya di sana Nabi Sulaiman dan pasukannya berhasil menaklukkan kota Saidun dan juga berhasil membunuh rajanya karena sang raja melawan dan tak mau menyembah kepada Allah Setelah mendapat kemenangan pasukan Nabi Sulaiman membawa seluruh harta kekayaannya termasuk seorang putri cantik yang merupakan anak dari Raja Saidun Melihat pesona kecantikan sang putri Nabi Sulaiman pun langsung jatuh hati Atas perintah Nabi Sulaiman sang putri memeluk Islam dan kemudian dijadikannya seorang istri Ternyata kecantikan putri Raja Saidun melebihi dari semua kecantikan istri-istrinya yang membuat Nabi Sulaiman semakin sayang dan cinta kepadanya Suatu hari Nabi Sulaiman mendapati istri barunya terlihat murung dan sedih Nabi Sulaiman pun merasa iba dan mencoba untuk menghiburnya Wahai istriku, kenapa kau terlihat murung? Tanya Nabi Sulaiman Saya teringat akan ayahku wahai Nabi Allah Jawab istrinya Ia lalu meminta kepada Nabi Sulaiman dibuatkan patung yang mirip dengan ayahnya Ia beralasan dengan begitu kesedihannya akan sedikit terobati Sebab setiap pagi dan sore ia bisa melihat sosok yang mirip dengan ayahnya Karena rasa cintanya yang begitu besar Nabi Sulaiman memenuhi permintaan istri barunya itu Setelah patung selesai dibuat lalu diletakkan di sudut istana Oleh istri Nabi Sulaiman patung tersebut dipakaikan baju lengkap dengan atribut kebesarannya seperti ketika ayahnya masih hidup Tapi, tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman ternyata patung tersebut dijadikannya berhala Setiap kali Nabi Sulaiman tidak berada di istana istri barunya mengajak para dayang-dayang untuk menyembah patung ayahnya Dan peristiwa ini berlangsung selama 40 tahun lamanya tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman Perilaku istri barunya itu akhirnya tercium oleh penasehat istana yang bernama Asif bin Barkhiyah Beliau segera melaporkan kepada Nabi Sulaiman akan perbuatan istri barunya Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman pun menjadi murka Beliau langsung menghancurkan patung tersebut dan menghukum mati istri barunya beserta para dayang-dayangnya yang juga ikut menyembah berhala Kemudian Nabi Sulaiman berdoa sambil menangis memohon ampunan kepada Allah Karena kelalaian yang dilakukannya Allah menguji Nabi Sulaiman terusir dari istana dan hidup terlunta-lunta Kala itu, Nabi Sulaiman hendak berwudu Beliau kemudian menitipkan cincinnya kepada pelayan yang bernama Aminah Dengan cincinnya inilah Allah memberi anugerah Nabi Sulaiman kekuatan yang luar biasa sehingga seluruh makhluk tunduk badannya termasuk berkuasa atas angin untuk dijadikannya kendaraan Kekuatan cincin Nabi Sulaiman ini ternyata diketahui oleh jin jahat yang bernama Soher Al-Marid Dan ketika Nabi Sulaiman sedang di kamar kecil disitulah Jin Soher melakukan aksinya Dengan merubah wujudnya seperti Nabi Sulaiman Jin Soher mendatangi Aminah dan meminta cincin Nabi Sulaiman Karena mengira yang minta adalah rajanya Aminah pun memberikannya tanpa rasa curiga Setelah berhasil mendapatkan cincin tersebut Jin Soher beranjak menuju singgah sana istana Dia duduk di singgah sana dan berlagak seolah-olah dirinya adalah Raja Nabi Sulaiman Karena saking miripnya bahkan beberapa bunggawa serta pembesar kerajaan tidak menyadari jika yang mengenakan cincin tersebut bukanlah Nabi Sulaiman Mereka mengira jika itu benar-benar Nabi Sulaiman yang asli Tidak lama kemudian datang Nabi Sulaiman menghampiri Aminah Wahai Aminah berikan cincinku ucap Nabi Sulaiman Siapa engkau? tanya Aminah heran Aku ini Sulaiman bin Daud jawab Nabi Sulaiman Saat beliau berkata demikian keadaan Nabi Sulaiman sudah berubah kewibawaannya telah hilang dikarenakan beliau tidak memakai cincinnya Engkau bohong karena sesungguhnya Nabi Sulaiman telah mengambil cincinnya balas Aminah Lalu Aminah memberitahu kalau Nabi Sulaiman sedang duduk di singgah sananya Mendengar hal itu akhirnya Nabi Sulaiman menuju singgah sana dan mengatakan kepada para pembesar istana bahwa beliau merupakan Nabi Sulaiman yang sesungguhnya Akan tetapi para pembesar kerajaan tidak ada yang mempercayai jika orang yang datang tersebut adalah Nabi Sulaiman yang sesungguhnya Karena selepas cincinnya hilang kewibawaan Nabi Sulaiman benar-benar sudah tidak ada sehingga tidak ada yang percaya bahwa beliau adalah Nabi Sulaiman yang asli Karena banyak orang yang tidak percaya Nabi Sulaiman pun memutuskan untuk pergi dari kerajaannya Beliau kemudian mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain Untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga beliau terpaksa meminta makanan kepada warga setempat Beliau juga berkali-kali memberi tahu kepada orang-orang bahwa dirinya adalah Sulaiman bin Daud Namun pengakuan Nabi Sulaiman justru ditertawakan oleh mereka dan tidak ada yang mempercayainya Hingga akhirnya sampailah beliau di sebuah desa di tepian pantai Di sana beliau menyaksikan sekelompok nelayan Beliau lalu menghampiri mereka dan minta bekerja sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sementara Jin Soher yang menyamar jadi Raja Nabi Sulaiman sejak saat itu menguasai seluruh kerajaan Ia menjalankan roda pemerintahan dengan membuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang baru Meski dia bisa menyerupai Nabi Sulaiman dan mengenakan cincinnya Namun ia tak bisa menyentuh istri-istri Nabi Sulaiman Karena Allah senantiasa menjaga mereka dari perbuatan buruk Jin Soher Selama di bawah kepemimpinan Jin Soher banyak keputusan-keputusan kerajaan yang dianggap terasa janggal Peraturan dan kebijakan yang sering ia buat cenderung mengarah kepada kebatilan Hal inilah yang membuat Asif bin Barkhia selaku penasehat istana mulai curiga dengan penyamaran Jin Soher Asif bin Barkhia ini terkenal orang paling sakti di antara bangsa Jin dan manusia Dan dialah yang berhasil memindahkan istana Ratu Barkhia hanya dengan satu kedipan mata Mengetahui kalau penyamarannya mulai terpongkar Jin Soher pun mulai ketakutan Ia khawatir akan ditangkap dan dihukum oleh Asif bin Barkhia Untuk menghindari hal itu Jin Soher berencana kabur meninggalkan istana Tapi sebelum ia melakukannya Ia terlebih dahulu menulis sebuah kitab yang berisi mantra-mantra sihir Lalu kitab tersebut diletakkan di bawah kursi singgah sana Nabi Sulaiman Dengan berpura-pura Ia membongkar singgah sana Nabi Sulaiman dan menemukan kitab yang ia buat sendiri Setelah itu ia menyebar fitnah ke seluruh kalangan Jin dan manusia Jin Soher berkata kepada mereka Dengan kitab sihirnya inilah Sulaiman bisa mengalahkan dan menguasai kalian Kabar tersebut dengan cepat menyebar sampai ke seluruh pelosok negeri Hingga membuat orang-orang tak lagi menghormati dan mengingkari Sulaiman sebagai seorang Nabi utusan Allah Setelah misinya berhasil Jin Soher segera kabur meninggalkan istana Ia berlari menuju ke tengah lautan Dan disanalah Jin Soher membuang cincin Nabi Sulaiman Cincin tersebut lalu dimakan oleh salah satu ikan di laut Sementara fitnah yang disebar oleh Jin Soher segera dibantah oleh Asif bin Barkhiyah Selaku penasehat istana Beliau memberitahu kepada masyarakat Bahwa selama ini yang mereka kira Raja Nabi Sulaiman sebenarnya adalah Jin Soher Dia telah menyamar sebagai Raja Nabi Sulaiman dan merebut kerajaannya Sedangkan keberadaan Raja mereka yang asli masih belum diketahui di mana rimbanya Dan mengenai kitab yang berisi mantra sihir adalah fitnah yang dibuat oleh Jin Soher Sementara ikan yang menelan cincin Nabi Sulaiman ditangkap oleh salah satu nelayan Ketika perahu mereka menepit di pantai datanglah salah seorang lelaki membeli ikan-ikan milik nelayan tersebut termasuk ikan yang telah menelan cincin Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman yang kala itu bekerja sebagai kuli panggul dipanggil oleh lelaki tadi Maukah engkau pikul ikan-ikan ini? Tanya si lelaki Ya, berapa upahnya? Jawab Nabi Sulaiman Saya bayar dengan ikan sesuai jenis yang kamu pikul nanti balas si lelaki Nabi Sulaiman pun setuju Lalu beliau memikul ikan-ikan itu dan pergi membawanya ke rumah si lelaki tersebut Setelah sampai di pintu rumahnya maka si lelaki memberi Nabi Sulaiman seekor ikan Oleh Nabi Sulaiman, ikan itu lalu dibawanya pulang Sesampainya di rumah beliau segera membelah ikan itu untuk dimasak Namun tiba-tiba di dalam perut ikan tersebut terdapat sebuah cincin miliknya Betapa bahagianya Nabi Sulaiman dan tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah Lalu ia pun mengenakan cincin kebesarannya itu Seketika kewibawaan dalam dirinya kembali terpancar seperti sedia kalah Dan semua makhluk yang ada di bumi langsung tunduk kepada perintahnya Tanpa menunggu lama ia segera memerintahkan angin untuk membawanya pulang ke istana Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun kembali menjadi raja dan berhasil mendapatkan kembali istananya Lalu beliau memerintahkan pasukannya untuk mengejar dan menangkap Jin Soher Maka berangkatlah pasukan ini yang terdiri dari jin, setan, dan manusia Akan tetapi mereka sempat kewalahan saat menjalankan tugasnya Pasalnya Jin Soher selalu melawan dan sulit ditangkap Hingga pada suatu ketika mereka menjumpai Jin Soher tengah tertidur pulas Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh pasukan Raja Nabi Sulaiman Mereka segera membuat sebuah bangunan tertutup di atasnya Jin Soher Bangunan tersebut terbuat dari timah yang sulit ditembus Ketika Jin Soher terbangun dari tidurnya ia sangat terkejut karena mendapati dirinya tengah terkurung oleh bangunan tertutup dari timah Ia pun mencoba keluar dengan cara melompat dan menjebol dinding bangunan sampai berkali-kali Tapi ke arah manapun dia mencobanya dinding bangunan yang terbuat dari timah tersebut justru melentur dan melilitnya Akhirnya pasukan Nabi Sulaiman dapat menangkap dan mengikatnya lalu mereka membawanya ke hadapan Nabi Sulaiman Maka Nabi Sulaiman memerintahkan agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang Kemudian Jin Soher dimasukkan ke dalamnya dan disumbat dengan penutup dari tembaga Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan agar keramik itu dilemparkannya ke laut Yang demikian itu disebutkan di dalam firman Allah SWT Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman Dan kami jadikan di atas kursinya sesosok tubuh mirip dengan dia Kemudian ia kembali dapat merebutnya Quran Surat Asod ayat 34 Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah Jin Soher yang telah menguasai kursinya Setelah peristiwa tersebut Nabi Sulaiman berdoa meminta ampunan kepada Allah Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Quran Dia Sulaiman berkata Ya Tuhanku ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi Quran Surat Asod ayat 35 Wallahu'alam bisawab Cerita berikutnya Suatu hari Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar Di sela-sela kesibukannya menebang kayu ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai Tupai tersebut berlari kesana kemari seakan asik bermain Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu tentu saja menjadi heran dan penasaran Maka ia pun berniat memburunya Setelah berupaya keras akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut Hewan ini aneh Aku harus menunjukkannya kepada orang-orang kata Abu Nawas dalam hati Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung dan mengikatnya dengan kuat Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya Ia hanya membawa karung yang berisi tupai Melihat itu istrinya pun heran Mana kayunya kenapa malah membawa karung Tanya sang istri Wahai istriku aku punya kabar baik Tadi sewaktu aku di hutan aku menangkap hewan langka dan aneh Sekarang hewannya ada di karung ini Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung dan memperlihatkan hewan ini Semoga mereka mengenalinya Lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi Balas Abu Nawas Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran dan ingin membuka karungnya Jangan dibuka Nanti dia bisa kabur Sergah Abu Nawas Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari Awas jangan sampai dibuka karungnya Setelah Abu Nawas pergi Sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung Aku akan melihatnya sebentar Lagian suamiku juga tidak akan tahu Kata istrinya dalam hati Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya Hewan tupai itu langsung loncat keluar Hanya dengan sekejap mata Tupai itu lari keluar rumah Istri Abu Nawas pun bingung Apa yang harus dia perbuat Seandainya Abu Nawas tahu Pasti dia akan kena marah Setelah lama berpikir Istri Abu Nawas tak menemukan cara Kecuali menaruh putiran gandum ke dalam karung Dan mengikatnya kembali seperti semula Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun Dengan begitu urusannya pun selesai Selang beberapa saat kemudian Abu Nawas disertai tokoh masyarakat Termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya Datang untuk melihat fenomena langka ini Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya Sang istri tak menyangka kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya Saya akan memperlihatkan kepada kalian Makhluk yang langka ini Kata Abu Nawas sambil melepas tali karung Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama Dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut Namun ketika karungnya dibuka Ternyata isinya biji gandum Hal ini membuat Abu Nawas terkejut Apa yang harus aku katakan Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini? Maksudmu putiran gandum Abu Nawas? Tanya mereka Iya betul sekali Aku berhasil mengumpulkan putiran gandum Yang dibuang orang-orang di depan rumahku Sampai terkumpul beberapa kilogram Jawab Abu Nawas Lalu maksudnya apa Abu Nawas? Tanya mereka kembali Begini kawan-kawan Seandainya aku mengumpulkan putiran-putiran gandum Yang berserakan dari setiap rumah dan ladang Berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan? Tanya balik Abu Nawas Tentu lumayan banyak Abu Nawas Jawab mereka Nah itu kalian tahu Kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah? Kawan-kawan Aku memiliki usulan Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum Supaya didenda? Ujar Abu Nawas Mereka berkata Iya benar sekali Aku setuju Abu Nawas Dengan begitu kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum Baiklah Abu Nawas Kita akan menyampaikan usulanmu kepada Hakim Kata mereka serempak Akhirnya Abu Nawas merasa lega Ia berhasil lolos dari rasa malu Tapi ia masih bingung Bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum Di hari berikutnya Seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari Dasar binatang hantu Bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum? Kata Abu Nawas dengan kesal Sampai di sini dulu perjumpaan kita Semoga Anda terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh